Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi DGTV Channel tentunya guys oke hari ini seperti biasanya kita bakalan bahas lagi guys ya bocoran player of the week terbaru yang bakalan hadir tepannya di hari Kamis ini tanggal 15 Februari di EFootball 2024 Mobile pastinya guys oke sebelum kita lanjutkan videonya support terus channel ini cara suka, komen, dan juga subscribe pastinya dan langsung saja kita bahas ke informasi pertama oke seperti yang bisa teman ketahui minggu lalu untuk prediksi kita banyak yang keluar guys ya untuk POTWnya jadi kita lanjutkan hari ini oke disini kita lanjutkan ke La Liga dulu guys ya atau awalnya dimana disini dari laganya Barcelona imbang lagi 3-3 guys ya dimana disini itu pemain yang mendapatkan asis bisa ada Cancelo lalu Gundogan, Luandoski menciptakan 1 gol dan Lamin Yamal menciptakan 2 gol jadi prediksi kita jatuh kepada seorang Yamal pemain muda dari Barcelona guys ya dimana disini posisinya adalah di winger kanan dan ratingnya di match tersebut bisa 9 guys ya dan untuk boosternya kemungkinan bisa 95 sih untuk seorang Lamin Yamal ini guys ya jadi buat teman semua yang fan Barcelona menang kalau keluar gas guys oke lanjut kita ke laga Premier League tadi malam guys ya itu seru guys ya dimana disini Arsenal menang telak atas West Ham nah bisa teman-teman lihat disini Arsenal menang 6-0 dimana disini agak sedikit rumit guys ya banyak pemain yang main bagus di Arsenal ini ya maklum karena menang 6-0 juga nah disini Odegaard menciptakan 2 asis loh guys lalu disini decline race 2 asis 1 gol lalu disini Trosar itu kemungkinan tidak bakal masuk skemanya PUTW lalu disini Saka menciptakan 2 gol dengan bermain hanya 67 menit aja namun disini kita lebih yakin yang bakalan keluar itu adalah seorang defensive midfielder yaitu seorang nasi decline race guys ya dimana disitu kan dia bermain juga 67 menitan sama dengan Saka namun dia menciptakan 2 asis dan 1 gol jadi kita lebih kuat ke decline race yang bakalan keluar di POTW kami sini mewakili Arsenal guys ya kalau menurut teman semua siapa nih Saka atau race guys silahkan komen oke sekarang kita masih di lanjutan Liga Inggris pastinya nah disini kita ke laga seru antara Nottingham Forest versus Newcastle United guys ya dimana disini Newcastle menang 3-2 di match ini nah di match ini pemain yang tampil bagus bisa teman lihat disitu adalah Bruno Guemaras dia menciptakan 2 gol yang mengakibatkan Newcastle menang jadi kontribusinya di match ini sangatlah besar guys nah disitu juga ada Scar dan Tripper sebagai center back dan RB jadi disini kita lebih yakin yang bakalan keluar adalah Guemaras nah disini Guemaras itu bakalan bermain di posisi defensif dan itu bakalan bisa dibooster hingga 96-an untuk seorang Bruno Guemaras atau 97-an guys ya itu dia oke kita lanjutkan masih ya masih di Premier League loh guys bisa teman lihat disini Onana tampil bagus di match ini guys ya meskipun kita tidak nonton matchnya dan disini untuk Manchester United menang 2-1 atas Aston Villa loh guys dimana di match ini yang menciptakan gol kemenangan adalah Hojlun guys ya kayaknya atau ada pemain super sub sih kayaknya lalu Maguire menciptakan satu asis download juga sama kasusnya dengan pemain Newcastle nah disini yang menjadi man of the match yang rating tertinggi yaitu seorang Onana entah apa yang dilakukan Onana apakah save crucialnya atau passingnya atau build upnya gitu guys ya jadi disini kita yakin sih bakalan ada seorang Onana di posisi goalkeeper meskipun belum resmi guys ya jadi disini bisa saja di booster 95 kalau nggak salah Onana ini belum ada POTW-nya loh guys ya sehingga kita sih belum ada POTW dari seorang Onana cuman kita tunggu aja apakah kamis ini Konami bakal mengeluarkan Onana yang tumen-tumenan main bagus guys ya jadi disini MBU berhasil mendapatkan 3 poin kemenangan oke guys minggu lalu POTW-nya ada pemain MU kan sih guys ya lupa juga guys oh ada guys ya agar nacho oke oke sekarang kita lanjutkan ke La Liga Spanyol lagi guys ya ini dari Real Madrid dimana Madrid semakin kokoh di puncak klesemen setelah menang 4-0 atas Girona kalau nggak salah ini guys ya ya Girona ini tampil bagus di La Liga untuk musim ini sekarang dia masih di pepan atas di bawahnya Real Madrid nah disini Madrid menang 4-0 atas Girona yang membuat jarak poinnya semakin jauh nah disini semuanya tampil bagus kecuali Ferland Mendy karena ditarik juga si Mendy 77 kayaknya malahan lebih cepat dia ditarik banding cross jadi tampilnya tidak lumayan bagus Ferland Mendy disini Valverde menciptakan 1 asis Bellingham menciptakan 2 gol lagi yang bakal Bellingham lagi yang bakalan keluar Roderigo menciptakan 1 gol dan menit 70 keluar Bellingham menit 57 dia keluar jadi main bentar dia menciptakan 2 gol lanjut disini ada Vinicius Junior menciptakan 2 gol dan 1 asis dia bermain 77 menit juga guys ya jadi ini antara Bellingham atau Vinicius ini yang keluar guys kalau bukan Vinicius seharusnya Bellingham sih yang keluar di POTW ini namun disini kita agak sedikit lebih kuat kepada seorang Vinicius Junior posisinya masih striker dan kemungkinan besarnya itu bakalan ada skill tambahnya yaitu umpannya yang bagusan atau statistik umpannya yang ditinggikan guys ya jadi kita lebih kuat ke Vinicius Junior mudah-mudahan dikasih booster cuman kemarin tuh udah ada boosternya Vinny ya guys ya jadi ragu juga apakah Bellingham atau Vinny kita tunggu aja guys ya antara 2 pemain tersebut kalau menurut teman semua siapa nih yang keluar dari Real Madrid ini yang pasti Madrid ini harus keluar guys ya karena menang telak juga dia oke kita lanjutkan di Premier League lagi nah ini dari lagamnya Manchester City guys ya City menang 2-0 atas Everton di lanjutan Liga Inggris meskipun kemenangannya belum mampu menggeser Liverpool di puncak kelasemen Liverpool masih di puncak kelasemen loh guys ya kacor apalagi dia menang 3-1 cuman di match tersebut tidak ada POTWnya karena semua pemainnya rata-rata ratingnya sama gitu guys jadi tidak ada pemain yang tampil bagus banget atau pemain yang tampil luar biasa gitu guys nah di match ini itu ada Stone Dias dimana City pastinya masih memakai formasi 3-2-4-1 dimana di match ini Ake menciptakan 1 assist ya 1 assist sebagai center back kemudian disini yang lain-lainnya tidak ada dikeluarkan apakah hal-halan solo goal atau ada pemain yang baru masuk menciptakan mahasis untuk hal-halan kalau teman-teman tahu silahkan komen karena kita tidak menonton juga loh jadi disini di match ini hal-halan kembali menciptakan 2 goal kemenangan Everton kemenangan Manchester City atas Everton dimana 2 goal-nya ini berhasil mengantarkan City mendapatkan 3 poin sekaligus memangkas jarak nah di match ini hal-halan mendapatkan rating 9,0 di situs ini kalau situs lain kadang beda-beda sedikit karena ada situs lain rating tertingginya hanya 4 nah disini hal-halan paling yakin bakalan keluar dimana disini ratingnya bakalan 96 harapannya bisa di booster 100 untuk seorang hal-halan dan mudah-mudahan hal-halan disini mendapatkan booster penguat juga yaitu finishing atau heading dan satu lagi mudah-mudahan playing style-nya pemberu goal hal-halan yang kemarin pencinta pinter kurang suka kurang maksimal untuk menggunakan hal-halan disitu jadi kita harapkan hal-halan keluarnya sebagai pemberu goal di POTW ini jadi itu dia untuk daftar sementara POTW yang sudah kita prediksi nanti hari Rabu kita bakalan membahas lebih full lagi see you di next video guys